Bupati Gebumen Arisugianto mengharapkan agar perangkat desa memenuhi jam kerjanya. Hal tersebut dilakukan agar roda pemerintahan berjalan baik dan masyarakat terayomi. Hal tersebut Bupati sampaikan saat memberikan sambutan dalam silaturahmi tingkat Kecamatan Padurso yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Padurso, Kamis 18 April 2024. Turut hadir pimpinan OPD, Forkopimcam, Kepala Desa Sekecamatan Padurso, Perangkat Desa, para Kepala Sekolah dan Tokoh Masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa masa jabatan perangkat desa lebih lama daripada kepala desa. Untuk itu, Bupati berharap para perangkat desa bekerja dengan lebih semangat. Menurut Bupati, saat ini pola pemerintahan tidak hanya dari atas ke bawah, namun bisa dari bawah ke atas. Bupati mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan kesejahteraan perangkat dan kepala desa. Kedepan, Bupati berencana menaikkan anggaran desa dan operasional kepala desa. Karena menurut Bupati, semakin mandiri pemerintahan desa dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin maju pula kabupatenya. Untuk itu, Bupati mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja dan berkolaborasi untuk membawa kebumen lebih makmur dan sejahtera. Dari Padur Soti, Meliputan Kebumen TV memberitakan.